The wind blows, we would only hold on to let go. Pagi-pagi, semangat. Dua profesor jenis kita sudah siap buat melakukan percobaan-percobaan unik. Yuk kita lihat apa aja percobaannya. Saya sudah menyiapkan baby oil di bagian bawah. Kemudian tuangkan air di atasnya, dia akan memisah seperti ini ya. Dan saya menggunakan glitter. Jadi glitter-glitter ini saya masukkan, saya tuangkan ke dalam wadah yang berisi yang bagian bawah adalah baby oil. Yang kedua adalah air. Untuk melihat reaksinya, saya akan memasukkan vitamin. Ini saya akan cempluskan ke dalam cairan-cairan berikut ini yang berisi baby oil, air, dan glitter. Profesor Pasit sudah beres belum? Lanjutkan. Oh iya belum ya. Lihat apa yang akan terjadi. Reaksinya adalah terlihat ini seperti tornado ataupun badai salju ya. Wah lucu sekali. Kalau kata bahasa ilmiah itu enggak diredet ya. Lihat. Ya inilah reaksi yang akan terjadi dan anak-anak pasti suka sekali. Dan anda juga bisa melakukan percobaan ini dengan menggunakan wadah yang lebih besar. Agar reaksinya bisa lebih terlihat. Karena ketika baby oil dicampurkan dengan air, maka air akan pindah ke bagian bawah gelas. Sedangkan baby oil akan memposisikan diri di atas larutan air muni. Karena air lebih berat dari baby oil. Dan ketika vitamin ini dimasukkan ke dalam gelas, maka ia akan langsung bereaksi dengan air dengan mengeluarkan gas karbondioksida. Makanya terjadi gelembungan-gelembungan seperti ini. Oke. Kok bisa sih Prof? Ya bisa dong Prof. Oh ya 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 ya. Kita mulai. Ini apa lagi sekarang Yudin? Yang cold. Yang cold. Kata yang cold. Cold and cold. Tadi yang hot, sekarang yang cold. Ini gimana kalau percobaan yang cold itu gimana caranya? Satu. Namanya apa ya? Pakai apa? Citric acid. Pakai citric acid. Satu skuk. Asam ya berarti ya. Berapa sendok? Satu. Satu sendok citric acid. Terus abis itu apa lagi? Baking soda. Baking soda. Sukuk. Kalau misalnya tidak ada baking soda? Tidak. Tangannya hilang. Kalau tidak ada baking soda boleh tidak diganti sama baking pokok? Sukuk. Oh, tidak bisa ya. Bukan bumbuk. Ini pakai pewarna berapa tetes? 20 juga? 20. Secukupnya. Habis itu kasih air. Kasih air. Kasih air. Kasih air. Kasih air. Berbisa. Berbisa ya. Karena ada baking soda. Ada baking soda mas citric acidnya. Kalau yang cold itu... Tadi yang pertama apa ya? Yang pertama itu... Itu ada kasih ragi. Exotermic ya? Exotermic. Indotermic. Indotermic. Menyerap. Menyerap panas. Menyerap panas. Menyerap panas. Kalau indotermic menyerap panas. Oh, ini lagi menyerap panas ya? Jadi lingkungannya akan menjadi dingin. Tetap dingin kalau pakai AC. Iya, benar. Juga sih. AC dingin juga. Oh, bisa sih? Ya bisa dong. Oh, iya. Ya, ya, ya. Ya, ya, bukannya. Ayo, ajarin temennya. Ajarin. Ini adalah percobaan yang saya sudah tes kurang lebih satu setengah jam yang lalu. Oh, saya pikir satu setengah jam. Ini menggunakan botol yang saya ikat. Jadi sangat kuat sekali. Dan saya juga ikatkan ke ice cream stick. Saya ikatkan seperti ini. Dan saya menggunakan pensil untuk melihat reaksi ketika botol ini kita regangkan posisinya. Nah, ya, kayak gini ya. Set gitu kan. Ya, lihat nih. Lihat nih. Lihat nih. Lihat nih. Lihat nih ya. Dua. Satu. Ya, kita lihat ya. Nyangkut dia. Nyangkut dia. Ya, lihat. Oh, bisa. Saya mengerti maksud Anda. Tapi paham maksudnya kan? Saya paham maksud Anda. Jadi dia itu harusnya ya. Harusnya. Harusnya nyangkut di pensil ya. Harusnya nyangkut di pensil. Saya paham, saya paham, Prof. Saya gak bisa terima. Sudah, Prof. Ya. Ini. Seperti itu. Ya, kecepatan tali jatuh itulah yang membuat tali itu melilit ke pensil. Karena ada daya masanya. Kok bisa sih? Ya, bisa dong, Prof. Oh, iya, iya, iya. Sudah ada dry ice cream. Ya, dan ini sudah dicoba berkali-kali oleh Profesor Pace ya. Ya, iya. Jadi alat-alatnya adalah sebutan balon, selotip, lakban seperti ini. Jangan menentu. Pensil, dan jarum pentul. Saya niup ini jadinya. Ya, kan? Ini percobaan Profesor Rico. Iya, gak apa-apa silahkan. Kayak acunan gak, sayang? Wah. Coba. Coba. Coba ditahan, tiup. Tiup terus sampai balonnya membesar. Rahal udaranya. Kemudian ditahan pakai tangan. Ya, ini, ya. Lepas ini akan baling-baling. Iya, itu akan balas. Oh, dilepas? Iya. Satu, dua, tiga. Wah. Wah. Bagus sekali, teman-teman. Bagus, ya. Lagi boleh lepas. Lagi, lagi, lagi. Coba lebih besar lagi, Pak Lomi. Profesor, saya kehalangan, ya. Itu daun. Lebih besar lagi mungkin? Oke, cukup. Ini kayak saya selomba Agustusan, ya. Iya, iya, iya. Lepas, boleh dilepas. Lepas, boleh dilepas. Wee. Baling-baling, ya. Ada aromanya, tapi, ya. Aromanya nggak enak, ya. Iya, agak, iya. Magong, ya. Aromanya. Kenapa bisa seperti itu, Profesor Rico? Magong. Kenapa bisa terjadi? Karena di sini yang paling pengaruh bukan di balonnya. Tapi di... Jarum pentulnya. Jarum pentulnya. Kalau nggak ada jarum pentul, ditiup, kempes, jatuh lagi biasa. Iya. Di samping itu ada udara yang keluar. Berarti dia ini ibaratnya adalah balancing, ya. Balancing, betul. Longgong namanya. Longgong. Oh, bisa sih, Prof? Nggak bisa, dong. Oh, iya, iya, iya. Kita akan membuat percobaan tentang koin, ya. Tentang koin, Profesor. Koin yang bisa berubah warna. Jadi ini yang harus kita siapkan adalah menaruh dua kertas tisu. Seperti ini, ya. Kemudian siram tisu tersebut dengan cuka. Mungkin bisa kita pindahkan ini di sini saja kali, ya. Boleh. Oke, di atas piring seperti ini, ya. Kita siram dengan cuka. Tisu makan, ya, yang digunakan, ya. Tisu makan. Oke. Oke, lalu kemudian taruh koin. Bau cuka, ya. Iya, karena ini cuka, ya. Di atas kertas tisu yang sudah dibasahin cuka. Oh, iya. Oke, setelah itu koinnya dilipat. Koin dilipat, ya? Bisa, ya. Nah, maksud saya kertas tisu. Iya, iya, iya. Ya, lipat seperti ini. Siram lagi, ya. Ya. Oke. Setelah dilipat. Disiram lagi, ya? Lalu kemudian disiram lagi. Oke, siram lagi. Sudah berubah warna ini? Belum. Mau lihat, dong? Nanti dulu. Oh. Lalu dilipat. Oke. Lalu diamkan selama 24 jam. Baiklah, kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, di pagi-pagi besok. Besok. Sampai jumpa. Tanya ini udah besok, ya? Iya, iya. Oke. Ini kita sudah 24 jam ya, mendiamkan tisu yang merisi koin tersebut. Iya, betul. Bukan cuma tisunya ya, yang naik ke atas. Piringnya juga. Piringnya juga menciut. Menciut, ya. Tadi piringnya seperti ini. Iya. Jadi menciut seperti ini, ya. Oke. Kita akan buka hasilnya. Apakah yang terjadi terhadap koin tersebut? Ketika direndam dengan tisu, dengan cairan cuka selama 24 jam. 24 jam. Baiklah, kita lihat putihnya, Profesor. Deg-degan ya, Profesor, ya? Kayaknya agak-agak biru, ya, Profesor. Iya. Seperti sudah terlihat di orna biru di atasnya. Iya, ya, Profesor. Wow. Luar biasa. Berubah warna menjadi kebiruan dan koinnya menjadi dua, ya, Profesor. Betul sekali. Bisa gitu, ya. Iya. Ini warnanya berhijau, kehijauan, kebiruan. Seperti ini berubah warna, ya. Akibat direndam oleh... Cuka. Cuka. Dan ada totol-totol itu dari tekstur si pisu, ya. Kok bisa gitu si pos... Ya, bisa, dong. Oh, iya, 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 iya. Jangan kemana-mana, ya. Karena nanti Andri dan Hesti mau tunjukin katak jenis baru. Tetap di pagi-pagi. Semangat! Terima kasih telah menonton!